Hai ya termasuk diantaranya banyak peringatan-peringatan Allah Ta'ala seperti yang disebutkan tadi itu itu akhir surat Al-Baqarah yang di dalam jiwamu itu kamu lahirkan atau tetap kamu sembunyikan Yuhasibukum bihilah besok pada saatnya bakal dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati ya semua amal untuk uksih akan dihisap oleh Allah Ta'ala melalui para petugasnya dulu sudah tidak pernah kita ceritakan ya gara-gara tusuknya gigi yang apa yang manual itu bukan yang dijual-jual di toko-toko g-tukilnya gigi yang ambil dari cuilan kayu g itu milik orang lain dia ketika ambil tak minta izin tak halalnya g-sampai dia mati ternyata itu tidak pernah minta ridho nya yang kunyangi ternyata sajani dia itu amalnya banyak gara-gara cukilnya untuk tadi itu dia terpaksa harus nekem di neraka dulu oleh karena itu hati-hati sekalipun hanya senilai cukilnya untuk yang tidak ada nilainya jangankan dijual dikasihkan orang saja anda akan yang mau summa kuwafikum maka semua itu nanti akan aku beri balasan makanya Allah mengatakan sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia nanti akan dia lihat hasil perbuatannya kalau banyak amal-amal baiknya ketika ditimbang berat banget berat baiknya maka dia dapat rekomendasi insyaallah roh dia tamar dia fadkuli fiibadi wadkuli jannati kepingin aku timbangan ini banyak-banyaklah baca tasbih tasbih mana saja boleh tasbih yang subhanallah wa bihamdihi subhanallah hiladim menudok oleh atau subhanallah 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 mengikumi memperberat pertimbangan atau yang apa sering kita baca subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha ilallah wa akbar itu juga berat kalau ditimbang atau yang sering kita sebutkan itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah hiladim ini semuanya luar biasa hebatnya adada falki waridu nafsihi wa zinatarsih wa amin tata kalimah timah insyaallah hadirin ini sering di dunia makrifat itu di dunia hakikat itu di ijazahkan kepada orang-orang tua orangtua singpun kudur lunggo kabetasui lunggo boyoi selamat selamat cenut cenut jadi karena enggak kuat suwi ngamalkan ini sekalipun enggak banyak jumlahnya hitungannya masya Allah luar biasa ada sabda nabi kalimatani khofifatani ala lisan ada dua kalimat ringan di lesan khofifatani ala lisan di ucapkan dulu gampang nanti memberatkan timbangan ketika amal kita ditimbang habibatani ala rahman sangat dicintai oleh Allah yang maharahman apa kau lukum subhanallah wa bihamdihi subhanallah hiladim ngomong-ngomong jadi ada amalan yang kecil tapi berat timbangannya juga ada dosa kecil berat timbangannya hati-hati dan nanti pada saat kamu ditimbang dan kamu ternyata termasuk yang seada yang beruntung yang banyak amal baiknya banyak-banyaklah memuji kepada Allah kalau ternyata nanti yang banyak bukan baiknya yang banyak buruknya mengkaratnya maksiatnya jangan sekali-kali mencati siapa saja apalagi mencati Allah maka catilah dirimu sendiri walau ya lu menang jangan mencati siapa saja ilan nafsa kecuali menjadi dirinya ini yang disampaikan oleh Imam Syed atau sahabat Syed kanu Abu Idris tidak ada sahabat hadith jasa sakit seriunya oleh menyampaikan ini beliau dengan duduk di atas dua lututnya baik hadirin ini habis hadis pertama akan masuk yang kedua ini sebelum masuk ke sini ada yang perlu di lanjut silahkan ada micnya ini silahkan waalaikumsalam inggit-inggit sebagai anak mengusir orang tua kandungnya padahal itu rumah orang tua anak sudah berkeluarga dengan satu sampai ayahnya diusir dari rumah terus tidak mengakui itu sebagai ayah kandung waah baik itu sampai sekarang maupun menunjukkan tidak akan menemui orang tuanya insyaallah sampai bajunya dibuat sampai sekarang di tarik di rumahnya pakai bajunya orang tuanya ayahnya baru sebelum ibunya meninggalkan tidak berada berkata besok seperti itu kepada ayahnya itu bagaimana anak kandung seperti itu terutama anak kandung perempuan ditekan sama suaranya untuk bicara begitu kepada ayahnya anak perempuan itu anak perempuan itu ya Allah itu ada betul pecerita pak sampai suruh bikin penyataan di atas matrek ayahnya diketahui FPRD tidak boleh melepati rumahnya ayahnya mulai sampai 12 jam-jam sekarang Masya Allah Pak tidak bisa ngomong itu dosa yang dosa yang tidak tergambarkan ayahnya sahabat berkelana tidur di dalam masjid semangat mendengarkan penajian dan itu juga serba II Really Pak perintaan Birul walidain itu itu selalu di apa digabungkan dengan takwa kepada Allah Subhanahuwaa Ta'ala jadi perintah baik kepada Allah Taat kepada Allah Kemudian dilanjutkan Kebanyakan ayat itu Birul waliden berbuat baik kepada Kedua orang tuanya Masya Allah Sekalipun ayah Bukan ibu maksudnya Tapi sebetulnya ayah ibu sama saja Kalau ada orang yang durhaka Kepada orang tua Sampai kayak gitu Sakjani Kita ingatkan Supaya dia Bertaubat Minta ampun kepada Allah Ta'ala Minta maaf kepada orang tuanya Yang disakiti seperti itu Sebelum agapnya Allah Diturunkan Mungkin kalau sekarang dia masih belum Mengalami peringatan Allah Ta'ala Allah masih memberikan waktu Sakjani pasti Jangankan Jangankan Orang-orang biasa Sahabatnya Nabi itu ada Namanya Alkomah Itu dulunya dia anak baik ketika masih remaja Patuh, taat, hormat kepada orang tua Ketika sudah punya istri Dia lupa kepada orang tuanya yang tinggal ibunya itu Akhirnya apa Karena Durhaka kepada ibunya itu Kepada orang tuanya Ketika dia Sebelumnya tidak diingatkan Dibiarkan saja Begitu menjelang mati Dia sulit akan mengalami kematian itu Oleh sahabat yang lain Dilaporkan kepada Nabi Kemudian Nabi tanya Masihkah dia punya orang tua Masih Rasul Sekalipun tinggal ibu Supaya segera meminta maaf Kepada orang tuanya Dan ibunya Supaya memaafkan Rupanya Karena mungkin sakitnya Terlalu Hatinya orang tua itu Ibunya sudah tidak memaafkan lagi Sakit Jadi Sampai Kayak gitu Nah Bapak Ibu sekalian Alkoma ini Ketika ibunya sudah bersikeras Tidak akan memaafkan Akhirnya Rasul sendiri yang turun tangan Supaya Ibunya memberikan maaf Ternyata ibunya tetap tidak mau Akhirnya ibunya Rasulullah memerintahkan Para sahabat yang lain Untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak Ya Si Alkoma ini akan dibakar Dibakar oleh Nabi Daripada nanti dibakar Di neraka Lebih baik Dibakar Sakjani Nabi tidak bermaksud Untuk seperti itu Tapi Nabi ingin Meluluhkan hatinya ibunya Supaya mau memberikan Maaf Rupanya hadirin Orang tua itu Kayak apapun Sakit hatinya Parahnya Perasaannya itu Ketika melihat Anaknya akan dibakar Karena kaya itu Dia tidak sampai hati Tidak tegok Akhirnya Dia memberikan maaf Nah ketika Alkoma ini sudah berhari-hari Menerita Apa Nazak itu Sakarotul maut Mati Rauso Uribyo Raiso Maka ketika Mendapatkan maaf Dari ibunya Segera dia bisa Nah Sakjani itu Mumpung Belum diberikan Peringatan Atau Azab dari Allah Ta'ala Segera dia Menyadari dirinya Dan Apa Bertawbat Kepada Allah Ta'ala Dengan minta maaf Kepada Apa Orang tuanya Yang lain Banyak Apa Kisahnya Malim Undang Kisahnya Jurair Dan masih banyak Konon Ada ceritanya Truno Joyo itu Itu aslinya Orang kediri Dikutuk Jadi batu Itu juga Duraga Kepada Pokoknya Sakeh banget Nek iso Jangan sampai Ya Sebuah Riwayat Menerang Buahnya Sakjani W.A.W.A. Disampaikan Bahwa Apa Kalau saja Satu tetes Apa Keringat Orang tua Itu Diganti Dengan Kepatuhannya Dia seumur Hidup itu Belum Apa Belum Impas Kalau tidak Dapat Izinya Orang Tuanya Maka Lek iso Itu Diingatkan Supaya Bertaubat Terus Masya Allah Terlalu Terlalu Akeh Keterangan Duraga Kepada Orang tuan Masya Allah Sampun Pak Jadi Mentolong Jadi Kalau ada Anak Jadi Kalau ada Jadi Sudah Keterlaluan Itu Kalau bisa Sekali lagi Diingatkan Supaya Dia Menyadari Dirinya Mungkin Orang tuanya Juga ada Salah Mungkin Tapi Namanya Manusia Memang Tidak Leput Salah Dan Apa Hilaf Maka Sayyidjanya Ya Dimaafkan Dan Dia Juga Minta Maaf Makan Pak Tidak 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 Kerja Juga Tidak Tidak Intinya Kalau Dia Tidak Celaka Di Dunia Maupun Di Akhirat Biasanya Pak Orang Yang Duraga Kepada Orang Tua Tidak Seng Akhirat Di Dunia Ini Sudah Dibuat Celaka Sendiri Oleh Allah Tidak Jarang Orang Yang Karena Duraga Kepada Orang Tua Kemudian Hidupnya Terlunta Lunta Mungkin Belum Mungkin 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 Belum Terjadi Sebaiknya Segera Diingatkan Dan Bertaubat Kepada Allah Tidak Sudah Yang Lain Dilanjut Mencium Kakinya Orang Tuanya Dalam Rangka Minta Dimaafkannya Tadi Itu Kalau Nyakiti Orang Tua Itu Masalah Dolim Yang Sudah Luar Biasa Di Batas Kemampuan Jadi Itu Duraka Yang Sama Dengan Mendurakai Allah Dan Rasul Karena Sesungguhnya Perbuatan Dolim Dulu Matun Nanti Di hari Kiamat Dia Peteng Dedet Dia Dapat Pertolongan Tidak Bisa Melihat Kemana Mana Ini Disebutkan Yaum Al-Kiamati Jadi Yang Pertama Ini Hadis Yang Kedua Ini Wanti Wanti Banget Jangan Sekali Berbuat Dolim Baik Dolim Yang Kecil Apalagi Dolim Yang Besar Termasuk Menurakai Kepada Orang Tua Tadi Itu Duraka Dolim Yang Sangat Besar Harus Dihindari Nanti Akan Menjadi Penderitaan Di hari Kiamat Yang Luar Biasa Yang Pertama Yang Kedua Suha 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 Itu Artinya Pelit Yang Sangat Pelit Bahasa Nganjuk Bahasanya Meleki Ong Kediri Ong Tulung Agung Paham Meleki Sampai Pelit Suha Suha Sudah Sakit Keras Uang Dilongi Obati Diri Sake Pelit Ini Pakai Suha Suha Itu Loman Yang Sangat Loman Kayak Abu Bakar Usman Kemudian Sahabat Sahabat Yang Lain Sahabat Ahli Wewe Ahli Berderma Ahli Memberli Karena Perbuatan Pelit Itu Adalah Yang Menghancurkan Orang-orang Sebelum Kamu Sekali Hamalah Yang Mendorong Mereka Dari Gara-gara Perilaku Bakhil Pelit Inilah Yang Membuat Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Saling Mengalirkan Darahnya Saling Membunuh Itu Gara-gara Pelit Maka Nabi Wanti Wanti Jangan Sampai Kita Berlaku Pelit Dalam Al-Quran Allah Mengingatkan Banyak Banyak Satu Di antarnya Kata Allah Ba'am Maman Ato Wattako Wasadako Bilhusna Fasan Yassiruhu Lilius Rauh Bertakwa Kepada Allah Dengan Takwa Sesungguhnya Kemudian Dia Memberi Suka Memberi Wa'am Maman Ato Memberi Wattako Wasadako Bilhusna Dan Membenarkan Adanya Kebenaran Termasuk Suka Itu Apa Janjinya Allah Fasanu Yassiruhu Lilhusro Akan Digampangkan Segala Urusannya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebaliknya Wa'am Maman Wah Khila Sucha Ini Lebih Daripada Wah 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 Dan Merasa Cukup Tidak Butuh Bantuan Orang Lain Apa Ancaman Allah Fasan dimudahkan kangelannya atau kesulitannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tapi kita harus belajar dan berlatih mudah-mudahan kita bisa yang ketiga nanti di hari kiamat itu semuanya akan mengembalikan hak-haknya orang lain bahkan binatang kalau di dunia ini ada seekor domba kambing misalnya yang patah tanduknya karena kambing yang lain sehingga dia tidak punya tanduk maka nanti di akhirat akan dipertemukan kembali untuk mengembalikan tanduk yang dia patahkan sampai saat gitunya ini binatang apalagi manusia karena itulah Bapak Ibu sekalian saya ulangi sekali lagi kita diperintahkan banyak-banyak bersodakoh berinfak atau berderma kenapa salah satu fungsinya adalah untuk mengganti miliknya orang lain yang mungkin pernah katut kepada kita jadi fungsinya itu kita banyak saya ada cerita dari Rasulullah suatu ketika Rasul menceritakan salah satu kisah yang pernah dialami oleh Bani Israel waktu itu ada seorang musafir musafir itu namanya musafir sedang lelono kepergian di satu tempat di padang pasir yang terik panas yang cerah itu kemudian langit itu bersih tidak ada mendung sama sekali tidak ada awan sama sekali kecuali satu gumpalan awan yang tidak terlalu banyak tapi awan itu kelihatan aneh yang jelas penuh dengan air di dalamnya maka si musafir ini penasaran kono awan modelnya kayak gitu dia perhatikan terus sampai dia lupa kalau dia itu adalah menuju menuju satu tempat yang masih jauh dia lupa dia perhatikan akhirnya dia mendengar dari langit itu ada suara kata Rasulullah wahai awan datanglah kamu di atas apa pesawan atau sawahnya pulan bin pulan siramilah sawah itu si musafir ini penasaran kono suara koyokono akhirnya awan ini berjalan terus diikuti sampai lama sampai jauh oleh musafir tadi itu begitu sampai di satu persawaan di dalam sawah yang luas itu ada sepetak sawah miliknya tadi itu pulan bin pulan itu sampai disitu betul awan ini menurunkan hujannya yang sangat deras yang membasai bahkan airnya cukup banyak di sawah itu setelah hujan ini berda datang pemilik sawah itu ini Rasulullah yang cerita maka si musafir ceritanya loh ini sawahmu tau iya namamu siapa pulan bin pulan seperti yang disebutkan di apa langit tadi itu oh apa rahasianya kok sawahmu sendiri yang dihujani diberi hujan oleh Allah yang lain tidak ini hadirin rahasianya disini rupanya perintah banyak sodako banyak infak itu tidak pada kenabian Muhammad ini saja enggak di zaman itu Allah sudah banyak melalui Rasulnya memerintahkan untuk ber infak pun sodako si pulan bin pulan yang sawahnya dihujani ini tadi dia menjawab aku tidak pernah mengalami panen kecuali hasil panenku itu mesti aku bagi tiga jadi setiap panen hasil panennya dibagi tiga sebagian untuk keluarganya untuk makan keluarganya istri dan anaknya sebagian lagi untuk modal usahanya selanjutnya yang mungkin untuk beli benih lagi beli pupuknya beli ongkos ini dan itu ini yang kedua yang ketiga selalu diinfakan disotakokan kepada mereka yang berhak menerima karena dia adalah orang yang selalu berbuat istimewa maka dia pun berhak diistimewakan oleh Allah subhanahu atal dan ini mengajari kita saja nah kita kalau dapat rezeki kita bagi kayak gitu syukur bagi dua separuh dikai keluarga separuh diinfak orang-orang miskin belum pernah ada ceritanya orang-orang yang loman orang-orang yang suka dermawan orang-orang yang sahok terus pilot pelit pilot bangkrut belum pernah ada ya sebaliknya orang yang sekalipun kaya kalau dia pelit maka dia miskin jadinya buh miskin kesehatan buh miskin ketenangan buh miskin kebahagiaan buh miskin iman mesti miskin nah kata para ulama sodako itu kalau panjendengan akan mengeluarkan secara harian panjendengan keluarkan di waktu subuh itu terkena doanya rasulullah saya mohon maaf waktunya sudah habis insyaallah kita lanjutkan pada jumat yang akan datang dan juga mohon maaf malam ini saya tidak bisa turut imami salat isa karena saya ditunggu di rumah mudah-mudahan menjadikan maklum sekali lagi kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ini dibarengi kita ya Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallah mawabikantika asyadu alla ilah ilah anta astagfirullah wa atubilaik wal abu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh